Intro Gue seorang Linkers di depan Ya ini yang saya katakan tadi Kita akan melihat Seperti apa Emil Linkers tanpa Lorenzo Tanpa Lorenzo yang menjadi Tandem selama ini yang menjadi pemberimpan Ini kita lihat nanti bagaimana Reinhardt mampukah mengawal Atau mendampingi Emil Linkers Sebagai juru gedor Di lini depan dari PSM Jogja Kita melihat Para pemain Persebaya Lihat nampaknya sangat menarik Percaya membagikan posisi Jainal Iwan Kapten tim Nova Jainal Salah satu pemain kunci Pemain veteran yang sudah sangat berpengalaman Yang sangat diperlukan Dan begitu penting Dari Persebaya Surabaya Aswan Fredy Ya benar di bawah mistar Peja galong ketiga Arisoma Dan kita lihat bahwa di depan Supaham yang akan mendampingi Richard Obiora Benarik dong melihat Buat Supaham dan juga Obiora Berkerjasama pada sore hari ini Dan ini lah dia Tim tamu PSM Jogja Berkata Aswan Hanafi Ya sebaliknya kita tidak melihat Lorenzo Linkers Di posisi sentral Area midfield Namun disitu masih ada Christian Adelmuth Yang akan berperan Menjadi holding midfielder Sebuah sajian Partai Sangat panas Kebanggaan rakyat Surabaya ini Kalau kita juga mengingat PSM Ayrhove Pernah berlanggan disini Serangan pertama kali ini Coba dilancarkan oleh Persebaya Surabaya Dari kaki Obiora Berlangsung masuk Obiora Tembak yang pertama Ayrhove Bukti memang janji Fredy Mould Langsung menekan Pendek pada Basuti Lima Milianto Rosing datar tadi Supaham Baik sekali Supaham Sebuah cutback dari Supaham tadi Beruntung masih lebih dekat Pada pemain bertahan PSM Jogjakarta Leko Fujiyanto Dan kembali datang semua serangan Menuju tiang jauh Obiora yang itu Sebuah heading Dan langsung Berbuah Goal Membuka bagi Cimpur Persebaya Surabaya Dan dapet Keser mencipta Goal Adalah permainan Menombang Pengusmu Habib Memberi asis Dan kali ini Heading asisnya Yang sangat meyakinkan Disambut heading Yang luar biasa Oleh Habib Sukron Untah sudah Goal pertama Tercipta Untuk Bajul Ijo Sejak benar pertama Akhirnya Berbuah sebuah Goal Setup yang sangat Indah dari Obiora Melihat pergerakan Dari Habib Sukron Yang terlepas Tepat Di posisi sentral Kontaksional Tidak dari PSM Dan tanpa ampun Memberikan sebuah heading Yang tidak bisa disesai oleh Penjaga Agung Krasisyo 1-0 Dalam dua penting Percoba yang unggul Atas PSM Yogyakarta Goal yang sangat indah Memang Rahiman Lalu mencoba Mencari pergerakan Rekan Kembali sebuah Bola longbol Yang sangat cerdas Tadi dari Ejeng Rahiman Pergerak kali ini Sipaham Menuju Ini pertahanan Dari PSM Kesalahan Ini pertahanan Obiora Terlepas Obiora Luar biasa Dan begitu Fantastis Semua goal Yang sangat Brilihan Dari Obiora Merobek Jawa PSM Yogyakarta 2-0 Persebaya Kita lihat Bahwa Goal yang dilakukan Oleh di Obiora Bermula Dari upan-upan pendek Di kotak Renati Mengherankan Memang melihat Dini belakang Dari Mataram Memberikan keleluasan Yang begitu besar Buat Dan memang Dari Satu Kita lihat Ya itu Sangat bagus Tentu Dia toron 2-1 Sang pemain veteran Menjawab Apa yang diinginkan Hadafing Kedua Goal Cepat Memang Hal yang kita bahas tadi Kelemahan terbesar Dari Persebaya Adalah Rasa percaya diri Yang berlebihan Sehingga Liri belakang Mereka Kerap kali kecelongan Tidak begitu Fokus Dalam menjaga pertahanan Yang PSM Seperti Bukan tim Yang kita lihat Di babak pertama tadi Luar biasa penampilan Yang sangat menunjukkan Dari Anak-anak Laskar Mataram Pertandingan yang luar biasa Di babak kedua ini Tembakan yang sangat bagus Dari gelandang bertahan Laskar Mataram ini Terima kasih telah menonton!